Itu jelas ya paling tidak perbuatan tercelah itu tidak bisa menghindar dari itu. Maka kemudian ada kesempatan untuk tidak melantik diberat raka bumi raka. Jadi Sobat RS kalian dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik. Kalau jalan administratif apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum apakah Bawaslu punya keberanian? Secara mereka didiktir terus menerus. Jalan politik oleh MPR berangkali ada bisa dilakukan atau jalan hukum oleh mahkamah konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi dua jalan ini lebih punya probabilitas, punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RS kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RS kalian saya membutuhkan live dengan isu ini ya. soal isu yaitu menghadang pelantikan gibran raka bumi raka dengan memanfaatkan undang-undang pemilu sebagaimana yang mungkin sudah dibicarakan oleh beberapa pakar hukum tata negara. Saya baru baca pasalnya dan saya ingin mengatakan make sense masuk akal kalau seandainya ada upaya untuk membangsulkan gibran dengan menggunakan pasal tersebut. Kenapa saya katakan masuk akal? Ya nanti kita akan baca alasannya ya. Jadi Sobat RS kalian ya saya ingin mengatakan begini. Masuk akal alasannya kalau kemudian gibran raka bumi raka dimakzulkan dengan menggunakan undang-undang pemilu. Pasal berapa yang bisa digunakan ya saya melihat ternyata teman-teman hukum tata negara yang saya dengar Ferry Ansari menggunakan pasal 169 ya kemudian huruf E dan huruf J ya. Jadi kalau huruf E itu karena sedikit saya mampu membacanya ya dengan kacamata hitam ini. Huruf E itu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian J tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Sobat RS kalian kita harus bedakan ya calon presiden dengan presiden terpilih ya. Kalau presiden itu sudah terpilih dan dilantik maka urusannya adalah impeachment ya. Dan impeachment itu berdasarkan konstitusi tiga saja alasannya. Nah satu warga negara Indonesia syaratnya dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kandasanya sendiri. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani ya sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tidak pernah mengkhianati negara. Nah itu persaratan Sobat RS kalian untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kalau sudah dilantik maka urusannya adalah urusan persaratan konstitusional. Tapi sebelum dilantik maka persaratan yang harus dipenuhi adalah persaratan yang tercantum di dalam undang-undang pemilu. Undang-undang nomor 7 2017 terutama pasal 169. Nah pasal 169 huruf E itu mengatakan soal mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana disinggung di dalam konstitusi. Tetapi ada juga klausul yang mengatakan syarat lainnya adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lalu huruf J ya Sobat RS kalian menyatakan bahwa presiden tidak atau wakil presiden tidak melakukan perbuatan tercelah. Bahasanya tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. And then the question is ya apakah Gibran Raka Buming Raka melakukan perbuatan tercelah? Apakah Gibran Raka Buming Raka masih mampu secara rohani? Apakah Gibran Raka Buming Raka tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika? Nah sebagaimana bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169. Coba kita lihat pasal ini apakah penjelasannya cukup jelas atau ada penjelasan yang lain? Coba kita lihat dulu ya sedikit-sedikit. Entah ada apa enggak penjelasannya? Oh ini ada ya. Coba kita lihat penjelasan pasal 169. Nah pasal 169 tersebut sobat era sekalian. Sepertinya saya yakin tidak memiliki penjelasan lebih lanjut ya. Untuk huruf E dan huruf J-nya ya. Untuk huruf E dan J-nya. Kalau untuk huruf lain mungkin ada penjelasannya ya. Pasal 169 nah ini ya. Jadi pasal 100 A, B, C, D, E. Cukup jelas E. Kemudian H, I, J ya. Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercelah adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zinah. Jadi sama ada sekalian pasal ini tidak limitatif ya. Mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma susila, norma adat, dan norma agama. Seperti, seperti ya. Judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zinah. Nah sama ada sekalian. Kemudian kita mengajukan pertanyaan ya. Apakah Gibran Raka Buming pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak? Sebagaimana ada beberapa orang yang kemudian mencurigai melihat dari matanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang mencurigai itu. Karena itu perlu dilakukan tes kembali. Ada yang kemudian menginginkan pemeriksaan kejiwaannya. Karena berpikir bahwa dia ada masalah rohani, kemampuan rohani. Dan kemudian yang paling penting adalah soal Fufufafa yang jelas-jelas melakukan perbuatan terjelah. Pastilah itu bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma susila. Artinya perbuatan yang dilakukan akun Fufufafa itu pasti bertentangan dengan pasal 169J Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Saya bicara teorinya sobat daerah sekalian, tidak bicara apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan atau tidak, it is not my business. Tetapi urusan saya adalah apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Secara teoretis apakah justified atau tidak, soal bisa dilaksanakan atau tidak itu soal politiknya. Tapi soal hukum tata negaranya soal seperti ini. Jadi secara teoretis sobat daerah sekalian, ketika seseorang mengikuti pemilu, dia memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh baik konstitusi maupun undang-undang. Tapi syarat konstitusi sudah diterjemahkan di undang-undang, jadi kita bisa merefer undang-undang pasal 169 itu saja. Nah proses berpemilu kita tahu mulai dari pendaftaran sampai kemudian presiden dan wakil presiden tersebut dilantik. Dan itu memakan proses yang tidak mudah, itu sampai kalau tidak salah pendaftaran pada bulan Oktober. Bayangkan, pendaftaran setahun sebelumnya dan kemudian baru dilantik setahun berikutnya. Ketika didaftarkan pada bulan Oktober tersebut, kemudian sang calon dinyatakan memenuhi syarat. Termasuk syarat bebas narkotika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk mampu secara rohani, termasuk juga perbuatan tercelah. Pertanyaannya adalah setelah melalui proses berpemilu dinyatakan sebagai pemenang tanggal 20 Maret, kemudian digugat di MK dan di MK kemudian diputuskan tetap menang pada tanggal 22 April, lalu ditetapkan sebagai pemenang, pil pres pada tanggal 24 April oleh KPU, menjadi sebuah pertanyaan apakah kemudian otomatis yang bersangkutan harus dilantik. Nah kalau kita bicara mengenai pemenuhan persaratan harus dilantik, tetapi kalau di tengah jalan kemudian setelah adanya prosesi berpemilu tersebut, ditemukan hal-hal yang tidak membuat calon ini tidak lagi eligible untuk dilantik, maka sesungguhnya bisa dipermasalahkan. Siapa yang bisa mempermasalahkannya? Nah di sini ada loopholesnya. Sebenarnya berangkali bisa dengan gugatan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya Mahkamah Konstitusi mau menerima gugatan ini. Atau diselesaikan secara politik oleh majelis permusyawaratan rakyat yang memiliki kewenangan untuk melantik. Alasannya adalah Gibran Raka Buming Raka tidak mampu secara jasmani dan rohani atau melakukan penyalahgunaan narkotika atau barangkali melakukan perbuatan tercelah dengan akun Fufufafa dan Formspring-nya. Itu jelas ya. Paling tidak perbuatan tercelah itu tidak bisa menghindar dari itu. Maka kemudian ada kesempatan untuk tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Nah ini soal tata negara ya. Tadi saya berpendapat misalnya kalau Gibran tidak dilantik itu soal ekstra konstitusional. Itu soal ekstra konstitusional itu kalau segala persyaratan tetap dia penuhi. Itu sobat era sekalian seperti calon astronot. Calon astronot itu kita tahu bahwa seseorang waktu ada seleksi ada orang Indonesia yang dijadikan calon astronot. Dia akan berangkat sepanjang eligible. Sepanjang masih menuhi syarat walaupun sudah lolos seleksi. It doesn't mean setelah lolos seleksi kemudian pasti berangkat. Karena harus tetap fit and proper. Jadi kalau misalnya dia tidak fit dan tidak proper setelah proses kelulusannya tetap dia tidak bisa diberangkatkan. Nah seperti itulah yang pernah terjadi misalnya. Walaupun akhirnya orang Indonesia tidak menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi astronot karena ada kecelakaan challenger long-long time ago. Jadi sebenarnya sekalian dengan pasal melakukan perbuatan tercelah ini maka sesungguhnya Gibran Raka Bumi Raka tidak lagi memenisarat sebagaimana disaratkan Undang-Undang Pemilu Pasal 169 terutama huruf J. Sehingga cukup alasan dia untuk tidak dilantik. Nah masalahnya adalah bagaimana menentukan apakah dia melakukan perbuatan tercelah atau tidak. Menurut saya ada dua jalan. Jalan hukum ke mahkamah konstitusi karena ini ada kekosongan hukum atau jalan politik KPU yang menyatakannya bahwa dia tidak lagi menisarat dengan pemeriksaan atau bawaslu misalnya atau jalan lainnya. Karena pada dasarnya atau jalan politik. Jadi saya ungkapkan tiga jalan. Atau satu jalan semi hukum yaitu melalui bawaslu lagi diadukan ke bawaslu bahwa yang bersangkutan tidak lagi menisarat setelah menunggu pelantikan atau dibawa kepada KPU tetapi saya meragukan KPU memiliki keberanian atau dibawa ke MPR jalan politik kalau KPU jalan administrasi kemudian jalan hukum ke mahkamah konstitusi. Nah ini adalah lobsoles ya karena orang kan tidak menduga bahwa presiden terpilih itu jedanya lama dan kemudian di tengah jalan ada masalah. Ya let's say misalnya kalau presidennya tiba-tiba pindah warga negara atau presidennya korupsi dan lain sebagainya kan tetap saja. Dia kemudian tidak bisa dilantik walaupun dia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU. Jadi sobat air sekalian dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik. Sekali lagi. Cuma jalannya itu saya kasih empat alternatif. Jalan administratif melalui KPU jalan semi hukum melalui bawaslu jalan politik melalui MPR dan jalan hukum penuh melalui mahkamah konstitusi atau pengadilan di lingkup MA. Tapi kalau di lingkup MA berangkali akan problematik ke mahkamah konstitusi. Nah sobat air sekalian saya tidak mengatakan apakah ini bisa dijalankan atau tidak tetapi itu teorinya yang kemudian saya renungkan. Kalau jalan administratif apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum apakah bawaslu punya keberanian? Secara mereka didikti terus-menerus. Jalan politik oleh MPR berangkali ada bisa dilakukan atau jalan hukum oleh mahkamah konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi dua jalan ini lebih punya probabilitas punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum bawaslu. Itu sobat air sekalian ya untuk melihat polemik atau perdebatan mengenai Undang-Undang Pemilu yang saya sendiri sebenarnya awalnya berpikir wah dia tidak bisa digagalkan pelantikannya kecuali dilantik dulu kemudian baru diberhentikan dengan pasal impeachment. Tetapi setelah saya menelah pasal 169 dan mengaitkannya dengan kondisi sebelum dilantik maka saya membagi dua. Presiden bisa digagalkan pelantikannya atau wakil presiden kalau dia tidak lagi memenuhi syarat sebelum dilantik dan bisa diimpeach kalau dia tidak memenuhi syarat setelah dilantik. Nah kalau setelah dilantik itu syaratnya ya tentu syarat konstitusional saja. Tapi syarat konstitusional itu jangan lupa. Terdiri dari tiga kelompok dan itu berat. Yaitu satu maksudnya dan itu sebenarnya variannya banyak. Satu melakukan pelanggaran hukum berat seperti suap, korupsi, pengkhianatan negara dan tindak pidana berat lainnya. Kedua melakukan perbuatan tercelah dan ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan syarat untuk menjadi wakil presiden dan wakil presiden itu adalah syarat yang terkait dengan warga negara tidak pernah menjadi warga negara lain karena kendaknya sendiri mampu secara jasmani dan rohani dan kemudian untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Dan sobat-sobat sekalian untuk kasus Gibran ini kita belum masuk proses impeachment karena belum dilantik tapi bisa masuk proses sebelum dia dilantik yang dimana pasal 169 mengatakan harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam pasal tersebut mulai dari syarat huruf A sampai kemudian syarat-syarat huruf disini sampai huruf ST sampai huruf T huruf A sampai huruf T dan yang kita tunjuk adalah persaratan huruf E dan terutama huruf J. Begitu sobat dan sekalian Refli Harun mengapa fokusnya ke Gibran semata ya memang Gibran tidak layak dilantik tapi semestinya kan capres jawapres kan satu paket apakah hal ini tidak double standard Edi Mike Fly terlepas kita tidak suka dengan cara kemenangan Prabowo Gibran tetapi segala upaya yang terkait dengan upaya untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran itu sudah dilakukan yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sebagai kesempatan terakhir dan Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan kita jadi itu case close yang saya katakan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi pasca putusan MK dimana ada perubahan kondisi terhadap calon wakil presiden karena adanya Fufu Fafa dan Form Spring karena itulah kemudian dia masuk kemungkinan perbuatan tercelah sehingga tidak lagi memenuhi syarat tidak melakukan perbuatan tercelah sebagaimana dikatakan huruf pasal 169 huruf E karena itulah kemudian sobat era sekalian dan perbuatan tercelah itu adalah tidak melanggar norma agama norma susila norma adat seperti judi mabuk-mabukan zina dan penyalahgunaan narkotika jadi apa yang dikatakan Fufu Fafa itu jelas melanggar norma kesopanan norma adat norma agama apalagi sampai ngomong kotor mengakses video porno dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi itu secara teoritisnya tapi kalau dalam prakteknya ya misalnya tidak bisa di impeach ya itu soal politik ya karena belum tentu juga ada keinginan untuk meng-impeachnya sorry bukan untuk tidak melantiknya bukan soal impeachmentnya dari sorot matanya saja sudah tak cukup layak kata dokter Tifa ngopi dulu bang ya memang ada kopi yang tersedia tetapi intinya saya mengungkapkan ini sebagai sebuah pembelajaran hukum tata negara yang menarik kalau kita menghadapi masalah seperti ini bagaimana harus berlaku jadi hukum tata negara itu hidup dan berkembang sebagai the living constitution jadi konstitusi itu mengatur mengenai presiden yang di impeach wakil presiden yang dimaksudkan tetapi tidak mengatur bagaimana kalau ada wakil atau presiden yang tidak lagi menisarat sebelum dilantik padahal dia sudah dinyatakan sebagai pemenang nah ini yang menarik karena itu menurut saya kalau dia tidak lagi menisarat maka harus dilakukan jalan hukum ke MK atau jalan politik melalui majelis permusyawaratan rakyat jadi akan menjadi konvensi ketata negaraan kalau seandainya ini kemudian dilakukan dan tidak lagi menjadi konvensi kalau kemudian diadopsi ke dalam undang-undang begitu ya sobat dan sekalian itu saja terima kasih atas joinnya atas perhatiannya dan saya merasa bahwa ini pembelajaran yang penting tidak hanya bagi apa sobat era sekalian tapi juga bagi saya sekali lagi Gibran bisa dijatuhkan dengan menggunakan pasal 169 huruf E dan terutama huruf J undang-undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum tetapi apakah kemudian bisa dijatuhkan betul atau tidak it is not a legal question anymore but it is a political question kalau kita bicara political question ya bergantung kepada konstelasi politik yang ada itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren selamat menikmati